Ini diinformasikan oleh Bapak Presiden berikut bansos pemerintah ini fix akan cair pada bulan September 2023 kepada setiap penerimanya dan cair bagi penerima lama dan juga penerima baru serta cair pada hari weekend juga atau hari libur Nah jadi teman-teman semua selaku para penerima dari bantuan pemerintah ini kalian wajib mengetahui informasi ini supaya teman-teman semua tidak ketinggalan terkait dengan informasi-informasi pencairan dari bantuan pemerintah Nah kira-kira bantuan apa saja yang cair dan siapa saja penerimanya yuk teman-teman semua simak terus video aku yang satu ini tapi sebelum video ini dilanjut jangan lupa teman-teman semua klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rejekinya ya amin Nah kali ini aku akan ngebahas terkamerintah dan ini juga dicairkan pada hari libur Jadi teman-teman kalian wajib mengetahui karena perintah memastikan agar bantuan-bantuan yang disalurkan kepada penerima Ini tepat sasaran sehingga bantuan yang disalurkan kepada teman-teman semua wajib dicairkan agar bantuannya tidak hangus Nah kita langsung masuk aja ke bantuan yang pertama yaitu Bantuan pangan non-tunai tahap keempat Nah jadi teman-teman semua untuk pada tahap keempat bantuan pangan non-tunai ini sudah dicairkan ya teman-teman Karena statusnya telah berubah menjadi SP2D pada data yang ada pada aplikasi 6NG Dan beberapa KPM sudah mencairkan bantuan ini sebesar 400 ribu rupiah Untuk priode bulan Juli dan juga bulan Agustus Nah jadi teman-teman ini juga bakal dipercepat diusahakan agar semua KPM bisa mencairkan bantuan BPNT ini pada bulan Agustus Nah jadi teman-teman silahkan dicek selama nama kalian terdaftar pada website DTKS atau cekbansos.kemensos.go.id Dan priodenya telah berubah menjadi Juli Agustus 2023 pada kolom BPNT Maka teman-teman berhak untuk mendapatkan bantuan BPNT ini sebesar 400 ribu rupiah Nah selanjutnya bantuan juga yang dipercepat ya guys per hari Senin ke depan Yaitu bantuan PKH tahap ketiga atau bantuan program keluarga harapan Nah jadi teman-teman semua untuk PKH tahap ketiga ini Baik yang cair melalui PT POS maupun yang cair melalui KKS ini sudah SP2D nih teman-teman Untuk PKH tahap ketiga melalui KKS ternyata pada tahap ketiga dirubah priodenya Yang awalnya 3 bulan sekali sekarang menjadi 2 bulan sekali Nah ini penyebabnya untuk komponen-komponen yang teman-teman punya Dan nominal yang teman-teman dapatkan di priode sebelumnya pasti berkurang Karena dikalkulasikan hanya 2 bulan berbeda dengan priode sebelumnya 3 bulan Jadi teman-teman kalian boleh cek di video aku yang satu ini juga sudah ada penjabarannya Dan sudah ada surat kemensos yang turun terkait kepada seluruh para KPM PKH maupun BPNT Supaya teman-teman tidak bertanya-tanya lagi Terkait dengan pencairan PKH tahap ketiga dan juga BPNT tahap keempat Terutama pada tahap ketiga kenapa ada perubahan ya guys Nah jadi untuk teman-teman semua yang melalui KKS tentunya nanti kalian akan mendapatkan nominal yang lebih kecil Dan daerah-daerah yang sudah cair sudah aku informasikan di video aku yang satu ini Yang selanjutnya adalah bantuan BLT Dana Desa priode bulan Juli Agustus 2023 Nah jadi teman-teman semua siap-siap aja nanti kalian akan mendapatkan surat undangan dari kepala desa setempat Untuk melakukan pencairan dari BLT Dana Desa Setiap wilayah beda-beda teman-teman kebijakannya ada yang melakukan pencairan 3 bulan sekali Satu bulan sekali dan ada juga yang melakukan pencairan sebanyak 2 bulan sekali sebesar 600 ribu rupiah Selanjutnya adalah H tahap ketiga dan juga BPNT tahap ketiga melalui kantor pos Indonesia Nah jadi teman-teman semua untuk pencairan PKH dan juga BPNT ini dibagi menjadi dua cara Yaitu melalui KKS dan melalui PT Pos Indonesia Nah teman-teman semua berhubung dengan terkait pencairan dari KKS dan PT Pos Indonesia berbeda Maka kali ini admin memisahkan untuk pencairan PT Pos dan juga KKS Yaitu PKH tahap ketiga dan juga BPNT tahap ketiga melalui PT Pos Indonesia Nah update-an sekarang teman-teman semua bahwasannya untuk pencairan PKH tahap ketiga dan BPNT tahap ketiga Telah cair di beberapa KPM dengan dibuktikan surat undangan sudah didapatkan bagi para KPM Bahkan sudah ada yang mencairkannya Nah jadi teman-teman sekali lagi silahkan dicek terlebih dahulu namanya di DTKS Nah bagi teman-teman yang belum mendapatkan surat undangan melalui PT Pos Indonesia Tidak perlu khawatir selama nama kalian terdaftar sebagai penerima PKH tahap ketiga dan BPNT tahap ketiga Maka teman-teman semua akan mendapatkan surat undangan dari PT Pos Indonesia Dan akan mendapatkan informasi pencairan jadwal untuk pencairan dari bantuan PKH tahap ketiga dan juga BPNT tahap ketiga ini Melalui kantor Pos Indonesia Ini juga yang dicairkan itu bantuan kartu prakerja Nah teman-teman untuk insentif kartu prakerja itu sendiri Fix kalian juga akan cair pada hari itu juga Tetapi pastikan kembali data yang ada pada rekening kalian wajib sama dengan data yang ada pada kerja Sehingga tidak ada penundaan bahkan ada para peserta prakerja yang dipercepat pencairannya Dari jadwal insentif yang ditetapkan Para peserta prakerja mendapatkan 600 ribu rupiah dari kartu prakerja jika teman-teman lolos Jadi semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih